Intro Kepala Bidang Humas Polda, Sulawesi Tengah Kombes Tidik Supranwato menegaskan pelaku penculikan dan pembunuhan warga di Poso adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Belum diketahui pasti berapa pelaku, namun menurut saksi pelaku lari dengan membawa senjata api dan senjata tajam. Satuan tugas operasi Tinombala pun diperintahkan untuk meningkatkan pengejaran pada kelompok tersebut. Sementara pengamanan di lingkungan Polda, Sulawesi Tengah, khususnya Polres Palu, Sigi dan Parigimoto mulai diperketat. Setelah diperoleh informasi, ada warga yang diculik oleh sekelompok orang senjata. Yang saya perkirakan inilah anggota MİD yang berdibusuh. Awal kejadiannya, korban atas nama Aceh ini berada di kebun. Ini juga tidak sendiri, dari dua kebun itu juga ada orang. Kemudian Aceh dijulik oleh kelompok itu. Setelah kita lakukan pengecekan, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Hingga kini personil TNI dan PORI yang tergabung dalam satuan OPS Tinombala masih terus melakukan pengejaran pada sisa DPO. Data dari Poso, Sulawesi Tengah masih ada 15 DPO dengan pimpinan Ali Kalora yang tergabung dalam Jahidin Indonesia Timur Poso. Tim meliputan Kompas Triwipalu, Sulawesi Tengah.